Bagaimana ini peran Ormas ini? Benar, benar. Jadi dalam konteks politik yang berbiaya tinggi itu posisi dan peran dari Ormas ini akan menjadi termarginalkan. Dan bahkan nanti lama-lama ini juga suara dari warga Ormas ini bisa dibeli juga oleh pemilik modal. Tapi masa lalu sebenarnya tidak pernah sepenuhnya gelap, tidak pernah sepenuhnya terang. Ada sisi terang dari masa lalu, ada sisi gelap. Nah tugas sejarah itu kan mempertahankan yang terang, membuang yang gelap. Kalau kita tidak bisa melihat sisi-sisi baik dari masa lalu, kita tidak akan pernah punya akar. Tapi rusaknya para pemimpin itu karena rusaknya para ulamanya itu. Jadi ruang digital ini harus dipasok dengan orang-orang baik, karya-karya produktif, yang selama ini di luar jangkauan imajinasi publik milenial itu dibantu, di harus utamakan, dibantu dimasukkan ke berbagai konten. Baik, kita kembali kepada soal negara dan demokrasi. Jadi kalau negara itu kan sebagai satu wadah di mana warga negara itu bisa mencapai tujuan mereka, masyarakat yang adil, makmur, merata, dan sebagainya. Sedangkan demokrasi itu menjadi cara untuk mencapai itu. Dalam konteks demokrasi yang ada di dalam konsep negara paripurna itu, apakah ini seperti demokrasi Pancasila ala Orde Baru, atau mungkin demokrasi terpimpin ala zaman Bung Karno, atau ada konsep demokrasi lain untuk mencapai tujuan negara paripurna ini, Pak? Iya, jadi kalau saya ditanya itu, sebenarnya demokrasi Pancasila itu untuk mudanya seperti apa sih? Jadi nggak usah sampai bicara ala-ala itu, ya ala Pancasila itu sendiri gitu. Bukan ala Soekarno atau ala Soeharto, tapi ala Pancasila itu. Ala Pancasila itu apa mananya? Gampang saya bilang gini aja, lihat tuh, di dalam Pancasila, demokrasi itu ada di sila keberapa? Ada di sila keempat. Diapit oleh sila ketiga, dua, satu ya. Pokoknya tiga, dua, satu, kiri, dan keatas lah. Kemudian sila keadilan. Untuk mudahnya diapit oleh persatuan dan keadilan. Maka ciri demokrasi kita itu pertama harus memperkuat negara persatuan, mengatasi paham perseorangan dan golongan. Maksudnya perseorangan itu kita tidak ingin mengembangkan negara liberalisme yang hanya menekankan individu-individu. Tapi juga kita tidak ingin membentuk negara golongan. Golongan saya maksudnya kayak kelas, kayak di Uni Soviet. Kenapa? Karena para peneliti bangsa kita juga sadar hakikat manusia itu kan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dan dia bilang negara itu kan institusi manusia. Jadi negara ini juga harus mengakomodasi aspirasi-aspirasi individu, tapi juga dengan kebajikan-kebajikan kolektif masyarakat majemuk ini. Itu turunannya kenapa baik itu hak individunya harus dihargai, tidak seperti Uni Soviet semuanya sama rata sama rasa gitu. Karena kalau itu kan tidak ada insentif bagi individu. Coba kalau semua sama rata sama rasa, buat apa kita kerja keras? Buat aja gitu. Jadi moral hazard juga tuh. Jadi individu juga harus ada ruang untuk mengembangkan diri, berargumen, beraspirasi. Tapi individu yang kita butuhkan seperti kata Syahrir itu individu yang altruist. Individu yang sadar posisi dan tanggung jawabnya bagi kebaikan hidup bersama. Jangan sampai demi individu tuh merobek persatuan. Jangan sampai untuk kepentingan-kepentingan satu golongan tuh merobek persatuan. Itu sebabnya kita ingin menghimpun seluruh representasi dari berbagai kekuatan rakyat itu di dalam lembaga perwakilan. Jadi yang disebut dengan demokrasi permusyawaratan itu pertama-tama dia secara representasinya itu harus mengakomodasi berbagai keragaman kekuatan-kekuatan rakyat. Sebagai cermin dari masyarakat itu sendiri. Coba saya ingin tanya ke Bung Singgi. Kira-kira kalau rakyat di desa-desa, kalau ada masalah dalam hidupnya, dia akan mengadu ke siapa dulu? Ke ulama, ke toko adat, atau ke toko partai politik? Iya, toko-toko informal gitu ya. Iya kan? Toko agama. Nah, jadi kenapa kalau gitu peran-peran mereka itu tidak dipertimbangkan? Toko adat, ulama, lokal-lokal jenis itu kan harus dipertimbangkan. Oke ya, jadi dalam konsep demokrasi permusyawaratan kita, pertama demokrasi itu harus mampu menjadi semen perkat keragaman Indonesia. Tapi istilah kedua, yang berikutnya kan diapit oleh keadilan. Demokrasi itu juga harus mengarah kepada keadilan sosial. Bukan dengan demokrasi, malah semakin mengarah kepada kesenjangan sosial. Nah, untuk itu kita juga semacam memadukan antara demokrasi ekonomi itu, demokrasi politik itu dengan demokrasi ekonomi. Jadi selain demokrasi deliberatif yang sifatnya musyawara, ciri demokrasi Pancasila itu juga mengarah kepada apa yang disebut dengan sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi itu adalah satu demokrasi yang tidak ingin cuma ingin memperjuangkan partisipasi dan emansipasi bidang politik aja. Tapi juga partisipasi dan emansipasi bidang ekonomi juga. Jadi politik punya tugas untuk transformasi dan emansipasi ekonomi. Why? Karena kita ini kan merdeka itu tidak dari uang vakum, tapi mewarisi ciri-ciri ekonomi kolonial dan politik kolonial. Oleh karena itu, di sini dikatakan, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menyatunya antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Jadi demokrasi tidak hanya sebagai media untuk memenuhi istilahnya syahwat politik. Syahwat kuasa. Syahwat kuasa. Tapi harus mengarah kepada demokrasi ekonomi. Nah ini sejauh mana demokrasi yang sekarang ini kita kembangkan bisa menciptakan kemakmuran, kejahteraan, keadilan, bukan sekitar soal politik ini. Kalau kita lihat, sebenarnya kurang lebih berarti demokrasi Pancasila ini, dalam sayap dari demokrasi keadilan, itu kurang lebih sama dengan apa yang di Eropa sebagai sosdem. Jadi kan kalau sosdem itu beda dengan komunisme. Kalau komunisme kan demi keadilan itu lewat perjuangan kelas. Revolusi yang kaya dihabisin, jadi classless. Tapi kan orang kita itu religius. Di rata-rata pendiri bangsa kita itu religius. Artinya kan di dalam paham keagamaan apapun, ada ruang dong bagi orang kaya gitu. Seperti saya katakan tadi kan, selama ada penghargaan pada merit, pencapaian prestasi orang, pastilah derajat perbedaan itu harus ada. Jadi tidak seperti komunis, untuk keadilan itu dirampok harta dari orang kaya lalu gitu. Tapi mereka percaya sosdem itu, keadilan itu bisa dicapai lewat ruang-ruang demokratif. Ruang-ruang pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan di parlemen. Jadi perjuangan itu lewat parlemen. Dan percaya bahwa parlemen ini dengan aliansi-aliansi strategis, dari kelompok-kelompok yang punya komitmen, itu bisa mengaruhi kebijakan yang ujungnya bisa mengarah kepada proses distribusi keadilan dan kesejahteraan itu. Dan itu tugas negara untuk melakukan distribusi kekayaan supaya masyarakat bisa hidup layak dalam ukuran sejahtera itu. Betul. Dan itu instrumennya, jadinya ada instrumen politik, ada instrumen ekonomi untuk itu-itu. Instrumen politiknya itu pertama, kalau kita ingin menunjuk pada sayap kedua, ini sayap kehadiran itu instrumen pertama, instrumen namanya instrumen redistributif. Jadi negara ini harus punya instrumen untuk mendistribusikan kelebihan harta dari satu golongan ke lain, tapi tidak lewat perjuangan kelas, tapi misalnya lewat teks progresif, misalnya redistributif. Kedua, lewat regulatif. Meregulasi supaya persaingan sehat. Gimana diatur. Misalnya kalau di Perancis, mal-mal besar jangan ditanam di zona satu misalnya. Dan ada lah regulasi-regulasi untuk, atau misalnya pedagang-pedagang ECR, apa yang lainnya. Retail-retail itu, diatur lah supaya tidak dimonopoli oleh. Itu regulatif, harus ada regulatif. Jadi politik itu punya regulatif. Jangan hanya seperti hukum rimba. Yang kuat, dialah yang menang. Harus ada regulatif. Kedua, ada instrumen namanya afirmatif. Afirmatif itu adalah menolong yang, mendahulukan, berikan prioritas bagi yang miskin. Bukan memberi prioritas bagi mereka yang sudah enak. Atau memprioritaskan tunjangan lebih besar bagi anggota Dewan itu sendiri. Memberikan afirmasi. Afirmasi. Karena kalau yang kecil harus bertarung dengan gajah, itu nggak akan bisa. Jadi harus ada afirmasi. Yang berikutnya namanya instrumen-instrumen negara kesejahteraan. Jadi, ada kesetaran akses pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permodalan. Ini penting karena, seperti kata Marty Asen, banyak orang berpikir kemiskinan itu karena income per kapital rendah. Dia bilang, enggak. Itu ada yang lebih serius. Rata-rata kemiskinan itu karena rendahnya human capital. rendahnya mutu manusia. Tidak punya akses pada pendidikan, kesehatan. Maka lewat negara kesejahteraan harus ada jaminan misalnya universal education. Karena banyak orang yang secara IQ sama, tapi kesempatannya beda. Satu, golongan kaya punya akses pada sekolah hebat, yang satu tidak. Itu nanti ujungnya orang kaya selalu lebih di depan. Maka akses itu. Nah, itu instrumen politiknya itu ya. Jadi, kita cek aja apakah redistributif, afirmatif, regulatif, negara kesejahteraan sudah dijalankan baik atau enggak di proses pengambilan keputusan. Kedua, ada instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi itu pada dasarnya adalah memberi ruang bagi pemilikan kolektif. Kalau dalam liberalisme kan semua milik privat. Di dalam ekonomi dan demokrasi Pancasila ini, harus ada ruang penghormatan pada kolektif ownership. Kolektif ownership itu macam-macam. Bisa misalnya dalam bentuk community ownership seperti tanah ulayat. Bisa yang sebut dengan public ownership, misalnya perusahaan publik. Bisa lewat penguasaan negara seperti BUMN. Tapi bisa lewat equity. Equity itu misalnya saham. Jadi mestinya perusahaan-perusahaan maka itu perusahaan BUMN mempunyai swasta harus-harus memberi saham bagi muruh. Nah misalnya menarik ya, Jepang. Jepang itu kan Toyota, Suzuki, Honda. Itu perusahaan keluarga. Tapi meskipun peruasaan keluarga di Jepang itu, mereka paling banter keluarga itu menguasai 10%. Sisanya diberikan saham pada karyawan. Itu sebabnya kenapa di Jepang para pekerja itu sangat loyal. Karena kalau dia pindah-pindah terus, dia tidak menjadi bagian ownership dari perusahaan itu. Dan lu juga, kita kan sering memandang Amerika ini kapitalis. Tapi setelah kasus-kasus krisis tahun 2008, yang disebut dengan mortgage itu dan lain. Sekarang perusahaan di Amerika itu hampir 40% itu memberikan saham loh bagi karyawannya. Tapi dalam sistem ekonomi Pancasila kita, di Yaman Orde Baru pernah, misalnya perusahaan pers ya, harus ngasih saham bagi wartawan. Tapi begitu reformasi, ya itu dihabisi lagi semua. untuk disimpulkan, kita ini baik demokrasi dalam arti memperkuat persatuan juga yang kita hadapi sekarang ini, malah makin perpecahan. Tapi demokrasi yang mengarah pada keadilan juga kita tahu makin senjang. Tapi kemudian di mana-mana kita berkhotbah, demokrasi kita on the right track. Ukurannya apa? Kalau Pancasila gampang ukurannya. Apakah demokrasi kita mengarah pada persatuan nasional yang lebih kuat atau malah perpecahan nasional? Apakah demokrasi kita mengarah pada keadilan sosial yang lebih baik atau semakin mengarah pada kesenjangan sosial yang lebih berat? Dan kesenjanganan. Apakah makin sehatra? Tidak atau tidak. Itu ukuran dari demokrasi Pancasila. Jadi kalau kita lihat tadi, berarti peran negara itu masih tetap penting ya di dalam konsepsi negara paripurna itu. Tapi kita melihat kenyataan bahwa sekarang ini justru otoritas negara ini semakin lama semakin teramputasi. Ini gimana ini? dalam mewujudkan negara paripurna. Ini tantangannya luar biasa besar. Jadi katanya kan emang gini, itu kan ada perdebatan antara minimalist state dan maksimalist state. Kalau negara-negara liberal kayak Amerika kan menekankan ya negara itu minimal aja sebagai penjaga malam aja gitu. Tapi kalau Cina kan skop pengaruh negara itu luas. Siang malam menjaga ya? Nah tapi sekarang terbukti ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu bukan soal negara itu apa skopnya harus luas atau harus sempit. Tapi tergantung kapasitinya. Namanya kapasitinya, efektivitasnya. Kalau negara itu daya jangkau pengaruhnya itu luas kayak Cina tapi efektif punya kapasiti untuk enforcement itu berjalan baik. Ada juga negara memang minimal tapi kapasitinya kuat kayak Amerika. Minimal tapi kapasiti enforcementnya kuat. Rule of lawnya jalan. Fine. Tapi yang repot itu dua. Udah skop negaranya itu luas. Ada komisi-komisi negara kementeriannya juga tetap dipertahankan banyak saat gas-gasas. Tapi kapasiti dan enforcementnya lemah. Nah itu. Jadi cuman lihat perubahan dari order baru ke reformasi tidak mengubah postur negara kita. Maka aparatur negara kita itu makin banyak. Meskipun teorinya ada otonomi tapi kan tidak mengurangi jumlah kementerian di pusat bahkan namanya itu muncul auxiliary state institution komisi-komisi. Komisi ini komisi itu baik komisi dalam arti lembaga mungkin komisi dalam komisi. Belum saat gas-saat gas. Padahal katanya otonomi kan. jadi pegawai di daerah juga makin banyak pegawai di pusat juga makin banyak. Jadi negara kita skopnya itu tapi enforcementnya dan kapasitinya tidak efektif. Bahkan antar institusi negara itu saling berhadapan. Kan kita tahu kadang-kadang KPK versus polisi apalagi gitu. Jadi bahkan antar elemen negara itu saling bertikai. Itu tandanya negara itu tidak juga efektif. Nah tapi juga kita tahu di dalam negara minimalis juga bahayanya itu kalau skop negaranya sempit tapi juga efektivitasnya rendah. Itu namanya fail state. Biasanya negaranya dikuasai paramiliter kayak negara-negara Afrika. Jadi sebenarnya negara ini mau maksimalis ada jebakan bahayanya mau minimalis ada jebakan bahayanya. Kalau tidak memiliki kapasiti tidak punya efektivitas. Nah saya khawatir Indonesia ini udah skopnya besar luas tapi tidak efektif. Sehingga anggaran kita itu habis untuk biaya rutin. 70% anggaran kita habis buat biaya rutin. Jadi cuma 30% untuk biaya pembangunan dan lain. Itu pun kalau semuanya mulus. Tidak ada kebocoran di tengah jalan. Nah ya jadi memang betul sekali memang pertama harus adalah usaha streamlining. Perampingan negara Indonesia memang harus cek lagi komisi-komisi negara yang dianggap overlapping fungsinya tidak jelas itu sebaiknya cepat-cepat di likuidasi lah. Dan jangan terlalu cepat bikin satgas-satgas ad hoc yang bisa merusak tatanan kelembagaan. Dirempingkan memang perlu supaya dana pembangunan ini lebih baik untuk lebih banyak membangun ketimbang untuk biaya pegawai ya. tapi diatas itu efektivitasnya efektivitasnya harus diperhatikan. Ya ini gejala lack of capacity dari negara ini juga misalnya bisa dilihat dari peluncuran kebijakan publik yang banyak orang melihat kebijakan publik yang di-launching oleh pemerintah itu tidak sepenuhnya dirasakan itu sebagai bagian dari keinginan dan aspirasi masyarakat. Tapi justru itu dilihat sebagai manifestasi dari keinginan kelompok vested interest tertentu. Nah sehingga kebijakan publik ini tidak menyasar sesuai dengan kebutuhan publik. Nah itu memang kan salah satu prinsip demokrasi itu tadi the principle of equal liberty antara lain harus ada kesetaraan partisipasi kesetaraan namanya itu voice dan kesetaraan dalam arti access dan kesetaraan aspirasi ini hanya bisa kalau kita bisa membatasi penetrasi modal ke dalam politik. Demokrasi Amerika pun sekarang menjadi goyah setelah ongkos politik terlalu melambung. Kalau dulu katanya kalau menjadi anggota kongres setiap calon anggota kongres bisa dibiayai oleh ya pedagang-pedagang kecil dalam jumlah banyak keroyokan gitu. Tapi sharing dengan biaya politiknya itu makin mahal semakin tergantung pada orang-orang kuat dan orang-orang kuat itu vested interestnya juga besar jadi kalau dia hanya akan menyumbang pada seseorang yang juga bisa memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan mereka pasti kepentingan besar. Nah saya kira di Indonesia juga begitu ya seringkali sekarang kisru-kisru di bidang perubahan undang-undang dan lain-lain kalau kita lihat cermati ujung-ujungnya bermula dari pemilu kita yang dibiarkan terlalu mahal sehingga politik jadi ekslusif karena politik jadi ekslusif cuma segelintir orang yang bisa punya ruang untuk mempengaruhi kebijakan makanya seringkali kebijakan kita semakin terdistorsi lebih banyak berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok segelintir orang dan seringkali undang-undang yang prolegnas misalnya dan lain-lain yang ada kaitannya dengan soal-soal urusan orang-orang kecil dan lain-lain itu sering ditelantarkan ya itu jadi dan biaya politik mahal juga sudah begitu banyak memakan korban kita tahu bahwa sampai kapanpun ini namanya korupsi di kita itu akan sulit diberantas selagi kita memberi ruang terlalu lebar bagi padat modal politik ini ya karena kita tahu kan ini sudah by default ya kalau lebih dari 50% kepala daerah ini setelah bertarung habis-habisan ditangkap lebih dari 50% bukan mata-mata urusan moral mereka tapi ini berarti kebanyakan mereka terpenjara oleh hutang politik yang besar nah sampai kan paling tragis itu kemarin ada satu bupati yang pernah memaki-maki menteri keuangan itu tiba-tiba gak lama kemudian ditangkap ya ditangkap kenapa ngambil uang seperti itu dia bilang karena saya punya aspirasi untuk mencalonkan diri jadi gubernur kan gitu nah jadi kan ini berapapun yang ditangkap oleh KPK kalau hulunya tidak dibenerin kita akan tetap malah lama-lama orang jadi imun ya korupsi dianggap suatu kewajaran gitu ya nah jadi kita berusaha untuk mengarah kepada tata kelola pemilu yang lebih rasional yang lebih lebih murah lah jadi ada beberapa contoh untuk itu ya salah satulah misalnya sebagai contoh itu adalah menggunakan sistem e-voting e-voting India dengan jumlah penduduk lebih besar dari Indonesia dan jumlah buta hurufnya lebih besar dari Indonesia itu lebih efektif lebih murah e-voting pakai sidik jari kalau pakai sidik jari gak perlu tiap pemilu bikin kropak surat dan juga tidak perlu mobilisasi saksi-saksi yang luar biasa kata JK kemarin untuk saksi itu paling minimal perlu 2 triliun kan ya kalau gini kan gak perlu saksi-saksi iya betul nah kemarin di Filipina itu juga pakai e-voting pemilihan presiden dan yang membuat kita terinyuh itu bukan terinyuh selalu sedada itu yang mengerjakan sistem e-voting dalam Filipina itu dikerjakan dari ahli-ahli dari Indonesia sebenarnya bangsa ini bisa bangsa ini bisa secara teknis tetapi sesuatu yang mungkin secara teknis belum tentu bisa direalisasikan kalau cara mindset berpikir kita gak lurus gitu ya jadi kita sekarang menghadapi high cost politik politik yang berbiaya tinggi dalam situasi seperti itu yang lebih banyak bermain berarti ya kaum pemodalnya nah kita kembali kepada masalah kita yang utama bagaimana ini peran Ormas ini jadi dalam konteks politik yang berbiaya tinggi itu posisi dan peran dari Ormas ini akan menjadi termarginalkan dan bahkan nanti lama-lama ini juga suara dari warga Ormas ini bisa dibeli juga oleh pemilik modal nah kalau sudah seperti itu kan kebijakan publik yang nanti akan ditelorkan oleh pemerintahan yang baru ini hampir fully mengabdi kepada kepentingan vested interest itu nah ini gimana ini cara mengembalikan iya itu betul ya jadi meskipun kita itu ada masalah dengan state building tapi menyelesaikannya itu memang tidak hanya bisa mengandalkan dari sisi negara aja negara yang sehat itu memerlukan keseimbangan antara peran komunitas peran negara dan peran pasar itu harus menjalankan perannya masing-masing itu kan ada cerita ya dalam evos namanya Gilgames tadinya di dalam institusi negara itu ada oposisi ngkudu gitu dan sama siapa tapi lama-lama ini antara incumbent dan oposisi itu saling berangkulan jadi tadinya setiap ada kebijakan yang menyimpang dicek sama oposisi tapi lama-lama pinter ini yang incumbent dia dirangkul lama-lama kan tidak ada sistem pengecekan di dalam kuasaan nah itu bahayanya kalau kita hanya mengandalkan mekanisme-mekanisme di dalam internal negara aja untuk mencegah persekutuan-persekutuan kepentingan di dalam kekuasaan itu perlu peran-peran komunitas masyarakat sipil itu harus terus menyuarakan aspirasi-aspirasi sehingga negara jangan dibiarkan terprosok tanpa koreksi jadi kekuatan ormas-ormas agama kampus jurnalis itu tetap harus terus mengartikulasikan what went wrong apa yang salah bagaimana itu penting yang saya khawatir hari ini justru jangan sampai kekuatan-kekuatan ormas kekuatan masyarakat sipil itu juga semuanya terlalu sibuk di dalam partisan kontestasi yang sifatnya partisan karena kalau kita sudah masuk semua ke dalam gejala partisan nah itu tidak ada lagi refleksi untuk bisa mengoreksi hanya ada jadi pembenar aja bagi siapa yang kelompok atau tokoh yang aku dukung itu bahaya posisi sudah tidak ada masyarakat juga sudah masuk dalam gejala partisan itu bahaya jadi kalau partai itu partisan ya biasa namanya partai kan kepentingan kekuasaan tapi sangat-sangat bahaya kalau kelompok-kelompok masyarakat sipil ormas-ormas itu juga ikut hanyut di dalam polarisasi-polarisasi partisansip karena tidak ada lagi ruang untuk melakukan pengecekan terhadap jalannya pemerintahan oleh karena itu kalau ormas-ormas agama dan lain-lain ingin ikut masuk gelanggang sebaiknya tidak atas nama lembaga agama itu dibiarkan hak-hak individu anggota ormas itu aja tapi sebagai lembaga institusi ormas agama mestinya tetap mengambil jarak yang tepat terhadap politik dengan terus melakukan koreksi mengingatkan supaya jalannya negara ini ada yang mengingatkan lah tapi sebetulnya kalau dalam sistem permusyawaratan yang melibatkan perwakilan golongan sebetulnya ormas bisa nah itu juga itu salah satu ya jadi memang karena sekarang ini boleh dibilang ini kan totalitarianisme partai politik sekarang ini jadi semua penentunya mulai kebijakan kemudian penempatan orang semua kan didikti oleh partai politik padahal kalau kita lihat ormas itu kan seperti Muhammadiyah itu kontribusinya sudah luar biasa bahkan sebelum ada Indonesia dia sudah punya kapasitas untuk membangun ikut membangun masyarakat menyejahterakan memintarkan dan sebagainya jadi sebetulnya mereka punya kapasitas tetapi karena tadi ada partai politik authoritarianism sehingga kelompok yang sebetulnya sudah sangat punya kontribusi pada negara ini malah gak gak kepake lagi seolah-olah seperti itu iya jadi kalau dalam desain para pendiri bangsa kan memang dipikirkan secara serius bahwa utusan-utusan golongan dan daerah ini adanya di MPR aja dan di MPR itu menelorekan produk-produk yang sifatnya mengikat semua kalangan konstitusi dan dulu namanya garis-garis besar daripada laluan negara itu dirumuskan bareng supaya ini pembangunan negara ini ada jaminan kontinuitas sekarang ini tiap rejim berganti tidak ada jaminan kebijakan pembangunan sebelumnya itu dilanjutkan padahal tantangan-tantangan masa depan ini mulai dari global warming pandemi berbagai tren menuju apa transformasi digital transformasi industri 4.0 society 5.0 itu memerlukan apalagi membangun sumber daya manusia sistem inovasi nasional itu kan perlu keberlanjutan nah kalau ingin keberlanjutan itu perlu kebijakan dasar yang disepakati bersama nah sekarang institusi apa yang bisa menolorkan kebijakan yang mengikat semua tunduk nah kalau dulu kan itu MPR punya tugas itu nah sekarang kalau lihat RPJM itu kan tidak mengikat semua karena RPJM kan ditentukan oleh undang-undang undang-undang itu kan ditentuknya hanya untuk presiden dan DPR bahkan DPD pun wujudhu keadami kan ada tapi tidak ikut menentukan padahal ini DPD itu suara dari mestinya suara dari daerah kan tapi kan tidak ikut menentukan di dalam proses perumusan hal seperti ini nah ini tampaknya pemilu 2024 ini kondisinya masih seperti itu ya nah ini bagaimana kira-kira idealisme negara paripurna yang bisa diperjuangkan untuk ya pertama mungkin ya kita memang harus berpikir jangka pendek jangan berpikir jangka panjang ya pertama kalau berpikir jangka pendek ya kita berharap pemilu 2024 ini tetap jangan sampai apa ya menjadi kuburan bersama lah jangan sampai kita menjadi arena untuk saling menghabisi itu dulu deh jangan sampai menjadi arena untuk saling politik yang semula jadi mekanisme untuk merumuskan kebaikan hidup bersama nah justru jadi arena untuk saling mengarah kepada keburukan hidup bersama jangan sampai begitu lah jadi siapapun mendukung siapa tetap dalam ambang namanya tertib sipil tetap dalam ambang persaudaraan kebangsaan menjaga kerukunan harmoni tetap itu tapi menurut saya ya seperti kata Bung Karno persatuan hanya tidak cukup dia bilang kalau dulu waktu revolusi kita berhasil memperjuangkan revolusi itu dengan dia bilang mempancasilakan revolusi mempancasilakan revolusi itu apa yang artinya maksudnya revolusi perjuangan kemerdekaan itu kita bangun dengan menyatukan seluruh kelomok-kelomok elemen-elemen itu sama-sama mengusir musuh bersama yang sebut dengan summon bendeling pan-ale revolutionicraftan pengikatan bersama seluruh emen-emen dalam revolusi kemerdekaan yang dia sebut mempancasilakan revolusi tapi dia bilang dengan persatuan itu tidak cukup tantangan berikutnya itu dia bilang harus merevolusikan pancasilakan yaitu untuk menjadikan pancasilakan sebagai working ideology yang benar-benar menjadi bisa membawa kita kepada tujuan menjadi negara yang merdeka bersatu berdapat adil dan makmur itu nah untuk itu kita harus tinjau ulang ya sistem ketahan negaraan setelah reformasi itu seperti apa sudah waktunya karena sudah 25 tahun biasanya siklus demokrasi Indonesia itu bergerak antara 25 sampai 30 tahun sudah saatnya setelah 25 tahun itu kita cek dimana itu posisi perkembangan kita dari segi semua indikatornya indikator pembangunan manusianya bergana mulai dari indikator kesehatan stunting gigi buruk indikator perkembangan ekonominya dimana dan lain-lain di cek semua baru setelah itu kita duduk bareng untuk memilah dan memili lagi ini mana warisan masa lalu baik itu sebaiknya kita harus pertahankan jangan kita ini problem kita ini kan ketika regime berganti seluruh hal yang diwarisi dari masa lalu itu langsung kita robohkan kita tuh sering tidak bisa gini ya kita ini ekstrim ekstrim kan arti selalu bisa lihat masa lalu itu gelap tapi masa lalu sebenarnya tidak pernah sepenuhnya gelap tidak pernah sepenuhnya terang ada sisi terang dari masa lalu ada sisi gelap nah tugas sejarah itu kan mempertahankan yang terang membuang yang gelap kalau kita tidak bisa melihat sisi-sisi baik dari masa lalu kita tidak akan pernah punya akar kalau kita tidak punya akar tidak punya tolak pangkal tolak untuk maju ke depan karena setiap usaha mencoba yang baru dimulai lagi dari kosong tidak akan sejarah itu kan sejarah tumbuh harus tumbuh bukan setiap rejim apapun yang dari masalah itu dirobohkan tidak mungkin bisa tumbuh inovasi pun memerlukan keberlanjutan jadi tidak semua hal yang dari rejim order lama itu buruk tidak semua hal dari order baru itu buruk disitulah perlu kematangan jiwa jangan disapu oleh api dendam yang membuat kita kehilangan kejernihan untuk memilih berarti ini peran kaum intelektual saya kira menjadi sangat penting ketika kekuatan pasar ini selalu mencoba untuk melakukan kooptasi terhadap berbagai elemen baik di dalam dunia politik kemudian juga dunia keormasan tadi itu nah ini barangkali kelompok intelektual harus jangan sampai terkooptasi harus menjadi penerang di saat kita sedang mengalami masa-masa menjelang kegelapan siklus 25 atau 30 tahun jadi kira-kira bagaimana Prof. Yudi sebagai kaum intelektual ini bisa memberikan penjelasan dan lentera supaya perjalanan bangsa kita ini bisa on the track ya itu juga problematik ya jadi itu ahli sosiologi dari Perancis namanya Pio Robert Dio dia mengatakan gini sangat penting bagi para politisi untuk bertindak berperilaku seolah-olah jadi ilmuwan terlibat dalam diskusi ilmiah diskusi akademik supaya ketika merumuskan undang-undang dan lain-lain itu tidak hanya berbasis subjektivitas kepentingan tapi ada subjektivitas ada objektivitas data bukti verifikasi ilmiah gitu tapi sementara kita menuntut supaya para politisi berlaku seperti ilmuwan Stiglid mengatakan yang paling mengkhawatirkan ilmuwan sendiri sering berperilaku jauh lebih politis ketimbang para politisi jadi ketika mereka diminta saran untuk bagaimana cara memperbaiki kebijakan itu pertimbangan pertimbangan itu sangat politis ketimbangan pertimbangan ilmi hanya untuk menyenangkan para politisi yang menjadi majikannya itu kan sekarang ini kan dunia universitas sendiri menunjukkan bom ketaklukannya bagi para politisi jadi marwah kehormatannya itu kan dengan mudah diobral bagi para politisi gelar-gelar dan lain-lain dengan mudah sekarang ini juga banyak para politisi yang tanpa track record di dalam disiplin ilmu yang kuat tiba-tiba bisa jadi profesor di mana-mana kalau itu itu betul-betul agak sangat mengkhawatirkan karena per definisi kan intelektual ini the articulator of the public will jadi artikulator dari nurani publik gendak publik jadi kalau intelektualnya mulai juga hanyut di dalam arus besar ini itu masalah serius saya selalu teringat pada Al-Ghazali Al-Ghazali bilang kan rusaknya rakyat itu karena rusaknya para pemimpinnya para politisinya tapi rusaknya para pemimpin itu karena rusaknya para ulamanya itu dan itu saya kira serius itu peringatan yang menggazali itu kalau para politisi bergerak atas dasar kepentingan aja mungkin masih bisa tulet-ulet tapi kalau para ilmuwan intelektual mengorbankan prinsip-prinsip keilmuan prinsip-prinsip kebenaran demi kalau istilahnya itu kan hubudunia watakum cinta kekuasaan dan jabatan itu agak repot tapi saya yakin supaya kita tidak menabrakan jidat ke dinding merasa ini rongkok gelap banget saya kira masih selalu ada ada masih teman-teman yang punya idealisme punya baik itu di politik maupun di dunia akademis tinggal bagaimana kan orang-orang baik di dalam politik maupun orang baik di lingkungan akademis itu bisa berkolaborasi karena kalau peringkatan Al-Quran kan tawanu alal birri wa taqwa wala tawanu alal ismi wal udwan ini kalau yang ismi wal udwan ini kolaboratif terus nih makanya kan katanya negara ini jadi negara mafia gitu kan karena ini berkolaborasi bergotong royong tapi yang baik baik itu tidak gotong royong dalam arti positif ini kurang yang baik saling bersaing nah itulah saatnya kita mari bagaimana ini para pencerah ini sama-sama mengembalikan republik pada track yang benar saya kira itu terima kasih ini pertanyaan terakhir bro jadi ini terkait dengan tantangan zaman era new media ini dimana kalau zaman dulu memang para intelektual bisa menyuarakan ide-idenya gagasan-gagasan pencerahannya itu lewat berbagai media yang yang disitu ada proses seleksi ya karena diterbitkan menjadi buku diterbitkan koran dan sebagainya nah sekarang ini dengan munculnya new media ini kan setiap orang punya kebebasan tanpa sensor untuk mengupload apa yang mereka pikirkan di satu sisi kemudian di sisi lain juga negara juga mengintroduksikan berbagai alat ya untuk mencegah jadi gagasan-gagasan yang sekiranya secara politis mungkin bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah yang sedang berkuasa ya sehingga disitu kita melihat adanya undang-undang ITE misalnya ya yang mungkin ini menjadi sesuatu yang kurang lebih menakutkan bagi orang yang mau berekspresi kemudian juga ada baser dan sebagainya nah ini bagaimana cara menyiasati dari kaum intelektual untuk bisa tetap menyuarakan kebenaran untuk membangun Indonesia ke depan rumah bersama surga bersama ini tagline kita iya pertama gini kan teknologi itu dengan segala perubahannya itu selalu memiliki potensi totalitariannya juga gitu jadi misalnya ketika revolusi industri terkembang manusia bergeser dari ketundukan pada Tuhan dan alam dari ketundukan pada potensi produksi 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 itu selalu jadi ukuran ukuran apakah seseorang itu bernilai atau tidak lihat produktivitasnya sekarang ketika teknologi bergeser ke digital artificial intelligence potensi totalitarian itu masuk dari namanya itu regime algoritma jadi keterpandangan seseorang itu tidak lagi dilihat dari produktivitasnya tapi dilihat sebanyak followersnya sebanyak banyak di hitnya bahkan cara kita mengembangkan ketuhanan dan cara kepada siapa kita berguru itu dilihat dari algoritmanya kalau algoritmanya ustad itu banyak dia yang akan ditanggap di mana-mana tapi biarpun dia bermutu kalau algoritmanya rendah sepi peminat nah ini jadi ada potensi distortifnya dan oleh karena itu dalam situasi zaman seperti ini ketika algoritma menjadi ukuran keterpandangan kehormatan itu jangan sampai yang dapat insentif itu hanya mereka yang asal heboh asal populer dan untuk popularitas itu orang bisa melakukan apapun yang skandalis yang heboh yang bahkan di luar nalar yang penting di hit orang di follow orang dan itu merembes sampai ke ruang-ruang representasi perwakilan kita mereka yang banyak followernya popularitas itu lalu diperhitungkan sebagai wakil rakyat oleh karena itu untuk mengimbanginya kita harus ngasih insentif bagi orang-orang baik yang sepi dari expose dengan kita ikut mengarusutamakan mereka jadi praktek-praktek baik kita harus utamakan nah contohnya misalnya saya sekarang ini terus terang contoh kasus hebat ini ada penyanyi Indonesia ikut America's Got Talent Got Talent Putri Aryani yang pernah netra tapi bukan hanya itu misalnya ada gitaris hebat otodidak fingerstyle namanya Alip Bahta dan lain-lain jadi diam-diam ini banyak youtuber-youtuber kreatif bukan hanya asal skandal tapi memang mereka melahirkan karya-karya penciptaan hebat Alip Bahta sekarang Putri Aryani jadi itu ada ada merit ada achievement dan atas dasar achievementnya itu mereka diperbincangkan di dunia dan membawa harung Indonesia dan kalau saya lihat sebenarnya kan manusia itu pada dasarnya masih ada masih ada elemen-elemen kebaikannya jadi melihat Putri Aryani tampil itu nurani manusia apapun masih meneteskan air mata dan dengan suka cita mau memviralkan itu saya saja memviralkan berapa puluh itu dan saya lihat orang lain juga gitu di WAWA Group artinya apa? sebenarnya potensi kebaikan kita itu masih ada cuma berarti pemasoknya ini kita pemasok yang baik-baik itu kurang jadi ruang digital ini harus dipasok dengan orang-orang baik karya-karya produktif yang selama ini di luar jangkauan imajinasi publik milenial itu dibantu di harus utamakan dibantu dimasukkan ke berbagai konten sehingga terekspos jadi ada insentif bagi orang-orang baik jadi jangan sampai ruang media itu hanya diisi oleh orang-orang hanya skandal nah begitu pun kalau kasusnya ke dalam lembaga perwakilan dan lain-lain kan problematiknya itu banyak orang-orang yang kompeten karena kurang populer akibatnya tidak punya ruang untuk dipilih gitu nah kita juga sebagai warga negara harus ikut mengpopulerkan orang-orang seperti itu atau tadi kita harus bikin satu sistem pemilu yang jangan dilepas semuanya pada mekanisme popularitas dan pemilihan-pemilihan hanya langsung tapi harus ada ruang bagi orang-orang yang bermutu untuk terpilih ya misalnya kalau tidak suka pada profesional tertutup ya bisa dengan campuran bisa sekian untuk tertutup sekian terbuka tapi pokoknya harus ada tempat pada the brightest mind pada orang-orang yang punya jam terbang yang pemberdayaan masyarakat yang baik untuk bisa menjadi wakil rakyat harus dibuat dimungkinkan oleh tata kelola negara kita jangan dibiarkan semuanya dilepas pada mekanisme pasar popularitas yang tadi itu ditentukan oleh rejim algoritma saya kira itu saja iya termasuk penghapusan threshold threshold baik presidential threshold ataupun apalagi yang satunya ya itu sebenarnya kita nah itu juga soal imajinasi ya kita tuh bisa meniru sebenarnya model Perancis pertama sebenarnya kita harus ngasih ruang pilihan rakyat untuk sebisa mungkin ada banyak alternatif masuk ke bursa pemilihan presiden itu jadi mestinya kan kalau pemilihan presiden itu setiap partai pada dasarnya bisa mencalonkan calon presidennya tapi karena kita multipartai pasti kan tidak ada yang lebih dari 50% maka di Perancis dibikin strukturnya dua tahap pada tahap pertama semua partai mengusung calon presidennya jadi gak usah pakai threshold nah nanti sampai mengerucut dua kandidat yang paling besar terperolehannya baru kemudian dua kandidat dengan perolehan terbesar ini membentuk peta koalisi kandidat A didukung oleh koalisi ini kandidat B di koalisi ini masuk ke tahap berikutnya beradu sehingga koalisinya sudah terbangun sejak sistem EKI ini juga membuat meminimalisir konflik yang terlalu berhadapan-hadapan pembelahan pembelahan itu jadi untuk persatuannya juga bisa mengatasi itu mengatasi pembelahan jadi di awal karena kan yang pengusung presiden itu kan ada kaitan dengan dukungan pada partai itu gak kan jadi harus mengusung calon presidennya sampai ditemukan dua kandidat itu nah jadi kita ini seringkali kehilangan imajinasi karena selalu rujukannya itu terlalu bias pada Amerika gitu sehingga kita tidak punya referensi lain padahal Perancis atau beberapa negara Eropa jauh lebih ada banyak kedekatan dengan Indonesia ketimbang Amerika Amerika kan partainya aja pada dasarnya dua partai multi-partai di Eropa kayak gitu jadi setingkat kata banyak hal yang masih harus kita perbaiki tapi kita tetap optimis bahwa pertama tidak semua orang akan bersekutu dengan kejahatan pasti akan ada orang-orang yang tetap bisa mengingatkan bangsa ini ke jalan yang tepat dan kedua saya kira mari semua kita bergotong-royong untuk duduk bareng kita dengan jujur mengevaluasi 25 tahun ini lalu kita tentukan mana warisan masa lalu yang bisa kita aktifkan ulang dan mana yang buruk yang baik dari reformasi juga tentu kita pertahankan sehingga kita ada gerak kontinuitas dalam perkembangan bangsa ini saya kira itu terima kasih Baik para sobat kopi pagi Indonesia kita telah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Prof. Yudi Latim yang sudah bersedia untuk bincang-bincang kopi pagi Indonesia semoga perbincangan kita pagi hari ini bisa memberikan kontribusi yang besar di dalam rangka untuk membangun peradaban manusia Indonesia dan cita-cita untuk membangun Indonesia di masa depan ini sebagai rumah bersama dan surga bersama semoga Allah mengabulkan apa yang kita harapkan para pemirsa dan sobat kopi pagi Indonesia saya Singgih Trisulis Tiono undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum